Polisi menangkap dua tersangka, bandar, dan pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Cilacap. Pelaku mengedarkan sabu-sabu tersebut dengan cara daring atau online. Tersangka RRL dan VDA diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap setelah diduga mengedarkan sabu. Dari hasil memeriksaan polisi, para tersangka mengedarkan sabu-sabu secara online. Pelaku mengirimkan alamat lokasi pengambilan narkoba kepada bandar besar melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Oleh bandar besar, lokasi pengambilan narkoba kemudian dikirim kepada pemesannya. Tersangka mengaku mendapatkan sabu dari rekannya seorang napi yang mendekam di Lapas Purwokerto dan Tegal. Mereka kemudian mengambil narkoba di wilayah Yogyakarta dan diedarkan di Cilacap. Mereka membuatkan web atau alamat tertentu. Tidak, pengambilannya tidak di rumah. Mereka membuat alamat tertentu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu total 13 gram yang telah dikemas dalam paket kecil. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Cilacap, Harry Susanto, AI News melaporkan.